Kali ini kisah mengenai Hasan Al-Basri yang mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi orang yang ujuk dan seutan kepada saudara lainnya. Suatu malam, Hasan Al-Basri sedang berjalan-jalan di sebuah taman dan dari kejauhan beliau melihat ada seorang anak muda dengan seorang perempuan. Maka Hasan Al-Basri pun berpikir dan berkata dalam hatinya, Maka Hasan Al-Basri pun terus bermain dengan pikirannya yang suudan berperasangka buruk kepada orang yang dilihatnya itu. Sampai suatu ketika beliau terus berjalan, di samping beliau terdapat sebuah sungai di mana ternyata ada sebuah insiden. Ada perahu yang kemudian lewat dan kemudian tenggelam dan ada orang-orang sekitar 5-6 orang terjatuh ke dalam sungai tersebut. Maka kemudian terpikir panjang sang pemuda tadi lari dan kemudian menolong orang-orang yang tenggelam tersebut. Berhasil diselamatkannya beberapa orang dalam keadaan basah kuyuk, pemuda ini mendatangi Hasan Al-Basri. Kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak membantuku untuk menyelamatkannya? Aku sudah menyelamatkan beberapa orang, sekarang giliranmu untuk menyelamatkannya karena energi ku sudah mulai habis. Maka Hasan Al-Basri pun mulai membantu untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam sungai tersebut namun tidak berhasil. Akhirnya Hasan Al-Basri kembali ke daratan dan kembali bercengkrama dengan pemuda tersebut. Sang pemuda seakan-akan bisa membaca pikiran Hasan Al-Basri. Sang pemuda mengatakan, apa yang sesungguhnya terjadi? Aku tahu dari kejauhan engkau melihatku dan aku tahu engkau berpikir buruk kepada diriku. Apakah engkau berpikir bahwa perempuan yang bersama denganku ini adalah kekasihku? Dia adalah ibuku. Dan aku mengajaknya berjalan-jalan di malam hari ini hanya untuk menghirup udara segar karena seharian dia berada di rumah. Dan botol yang engkau lihat yang mungkin engkau berpikir bahwa ini adalah khamar, ini adalah minuman yang biasa. Yang biasa aku minum bersama dengan ibuku. Engkau telah seuduan kepadaku. Hasan Al-Basri pun menatap pemuda tersebut. Dan kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, wahai pemuda, engkau telah menyelamatkan banyak sekali orang-orang yang tenggelam. Sementara aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Maka Hasan Al-Basri pun menatap wajah pemuda tersebut dan mengatakan, wahai pemuda, Masya Allah, engkau telah menyelamatkan banyak sekali orang-orang yang tenggelam di dalam sungai tadi. Sementara satu orang pun tidak dapat aku selamatkan. Dan aku memohon kepadamu untuk menyelamatkan aku dari ketenggelamanku. Karena aku telah tenggelam, karena rasa ujubku, karena rasa sombongku, karena suhubanku yang begitu besar kepada orang lain. Sejak hari itu, Hasan Al-Basri mengeluarkan sebuah kalimat yang sangat terkenal dan menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Kata beliau, orang yang zuhud itu adalah apabila dia bertemu dengan orang lain, maka dia akan selalu melihat ada banyak kebaikan dan kelebihan orang lain dibanding dengan dirinya. Beritulah teman-teman semua, pelajaran yang luar biasa bagi kita adalah jangan cepat-cepat untuk menghakimi seseorang dari sekali pandang, dua kali pandang, sebelum kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan jangan pernah engkau merasa lebih tinggi, lebih suci, lebih pandai, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Karena bisa saja, orang lain sesungguhnya lebih mulia dihadapan Allah SWT dibandingkan dengan dirimu.